Here we go guys, welcome to Sobat Ngacai So welcome back to Sobat Ngacai Balik lagi kita akan membahas soal karakter Baik hero atau villain yang ada di DC Universe atau di Marvel Universe Dan jangan lupa untuk subscribe Kalau kalian tidak mau ketinggalan terkait video-video update dari Sobat Ngacai Hari ini kita akan membahas salah satu karakter Dari DC Universe, seorang wanita Siapa lagi kalau bukan Wonder Woman Berkisah dari kebangkitan kembalinya jiwa-jiwa semua wanita Yang telah dibunuh oleh kaum laki-laki oleh Dewi Yunani pada tahun 1200 sebelum masehi Penglihatan dari Hippolyta dari Dewi Yunani Diperintahkan untuk membuat sebuah tanah liat seperti seorang anak bayi perempuan Atas kuasa Dewi Yunani, diberkahilah Hippolyta seorang anak perempuan Yang dianugerahi kekuatan dari Demeter Kearifan dan keberanian Athena Jiwa pemburu dan persekutuan dengan hewan dari Artemis Keindahan hati dan penuh kasih dari Aphrodite Persaudaraan dengan api dari Hestia Kecepatan dan kekuatan terbang dari Hermes Siapa lagi kalau bukan Diana sang Wonder Woman Diana yang terlahir akhirnya besar dalam ikatan wanita yang dipimpin oleh ibunya Ratu Hippolyta Hingga akhirnya Dewa meminta Hippolyta untuk mengirimkan kesatria wanita Amazon untuk mengarungi bumi Ratu pun mengadakan kontes yang tidak boleh diikuti Diana Namun Diana menolak perintah tersebut dan menyamar demi mengikuti kontes tersebut dan akhirnya memenangkannya Diana akhirnya diputuskan untuk pergi menjelajahi bumi Pada saat itu tujuannya adalah negara Amerika Dengan cepat ia mempelajari berbagai bahasa Rupanya petualangannya akan membuat ia bertemu dengan para dewa-dewa yang berkonflik Pada perjalanannya ia harus bertemu dengan Ares yang marah Mengirim pasukannya yang dikawal anaknya Phobos dan Deimos Namun Diana berhasil mengalahkannya dan menggagalkan rencana penghancuran bumi Setelah pertarungan tersebut Diana yang terus hidup dengan perkembangan zaman menyembunyikan identitasnya Ia bertemu dengan berbagai superhero selama petualangannya Yang membuat ia tergabung dengan GLA atau Justice League of America Dalam menghadapi cita dan dewa-dewa Yunani yang berniat menghancurkan bumi Tidak salah kalau ia nanti akan bergabung dengan GLA untuk melawan Darkseid Dan juga masuk ke dalam fase Infinite Crisis hingga masuk ke dalam zona God Among Us Dimana Superman menguasai bumi dan disana ia berpartner dengan Wonder Woman Kita lanjut ke kekuatannya Wonder Woman memiliki kekuatan Divine Empowerment Superhuman Strength, Durability, Speed, Reflex, Agility, Stamina, Sense, Vision, Smell, dan Hiring Selain itu dia memiliki kemampuan untuk Flight, Regeneration, Empathy, dan Karisma, Animal Empathy, dan juga Expert Combat, serta Multilingualism Weapon yang suka digunakan oleh Wonder Woman antara lain ada Bratchelage of Submission, Gold Armor, Lasso of Truth, Amulet of Harmonia, dan juga Lascinarian Morphing Dicks So itu dia tentang Wonder Woman Thank you buat yang udah nonton See you di next video Dadah